Kecelakaan bus terjadi di jalur alternatif Sukabumi, Bogor, tepatnya di Tanjakan Tenjoayu, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin, 13 Maret 2023, bus yang nyaris masuk jurang itu merupakan bus jurusan Palabuhan Ratu Bogor. Kecelakaan di Sukabumi itu berawal saat bus itu hendak melewati Tanjakan Curam. Bus tiba-tiba berhenti saat Avanza di depannya berhenti, saat bus berpenumpang 16 orang itu, kondektur bus, Dodo, sempat mengganjalnya dengan kayu balok. Namun, tajamnya Tanjakan tak mampu menahan bus untuk tidak mundur. Dodo mengatakan, penumpang sempat meminta turun. Namun, ia melarang karena berupaya mengganjal ban mobil. Nahas mobil mundur hingga terperosok ke tepi jurang dan menyangkut di pohon, peristiwa kecelakaan itu membuat panik penumpang. Salah seorang penumpang, Iis mengatakan, ia shock karena saat kecelakaan duduk di bangku kedua di dalam bus. Beruntung, Iis dan seluruh penumpang bus selamat dalam peristiwa itu. Kejadiannya bagaimana? Koronologisnya gini, nggak tahu posisi ada di tengah Tanjakan itu ada mobil Avanza yang mogok, Pak. Kita di belakang mobil ini, mobil apa yang... Bawa barang itu, om? Bok. Bok. Kita di belakangnya. Mobil Bok berhenti, ini berhenti. Lama juga kita berhentinya. Saya cari ini, cari ganjal. Di atas, kita di belakang mobil Bok. Mobil Bok berhenti, kita berhenti juga. Itu masih ada tuh mobil Avanza. Setelah itu nggak kuat? Nggak kuat. Maka mesin nggak? Nggak ada ganjal, saya ganjal pakai balok, balok gede. Mecel apa nggak kuat? Bapak saya turun dulu itu. Di depan, di depan busi, yang depannya peserta ada mobil Bok. Nah, kita yang tiga. Jadi, kita nunggu yang mobil Bok nanjak, nggak kuat. Selang 3 menit atau 4 menit, kita udah nggak ketahan. Rennya nggak kuat. Jadi, mundur langsung semua. Jadi, Alhamdulillah, Allah yang Maha Kuasa, telah melindungi kami semua. Alhamdulillah, super selamat. Kita penumpang, super selamat. Alhamdulillah, Herabu'alaikum.